Yang membuat Miris adalah, ya jadi kan institusi pendidikan ini sebenarnya adalah institusi yang harusnya bisa mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi, kebaikan, jujuran, integritas, dan lain-lainnya. Tapi permasalahannya memang di lapangan kita lihat, ternyata pendidikan ini malah jadi ladang korupsi. Kalau melihat dari pendidikan kasus korupsi yang ICW pantau dalam tahun 2017, sektor pendidikan itu adalah sektor ketiga terbanyak terjadinya korupsi. Selain pertama pemerintahan dan juga satu lagi itu kalau nggak salah keuangan daerah. Terima kasih telah menonton! Pemungutan liar itu hal macam-macam bentuknya kalau di sekolah. Mulai dari uang sumbangan, bilangnya, kemudian uang seragam, bahkan uang buku atau uang LKS. Padahal kalau dilihat di permendikbudnya, sudah disebutkan bahwa dalam proses BPDB, bagi sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah, tidak diperbolehkan untuk memungut apapun. Terima kasih telah menonton!